Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Dian Pahokat dan saya Radhi Angkreni Pada kesempatan kali ini, kami sedang berada di Bogor Kota Bogor memiliki tagline sebagai kota sejuta taman Maka dari itu, kami akan mengunjungi beberapa taman yang ada di Kota Bogor Sudah siap? Siap, let's go! Usaha pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan Bogor sebagai kota hijau Salah satunya adalah dengan membangun taman kota Yang dijadikan sebagai penguat citra pariwisata Kota Bogor Kota Bogor, kota yang memiliki tagline Kota Hujan Tapi tau kan teman-teman, selain memiliki tagline sebagai Kota Hujan Bogor juga memiliki tagline sebagai Kota Sejuta Taman Tagline yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bogor ini adalah tagline Yang digunakan untuk mewujudkan kampanye go-green dan clean Sebanyak 30 taman telah dibangun di Kota Bogor Yang diharapkan dari adanya taman-taman tersebut dapat menambah eksternika Kota Bogor Ruang terbuka hijau dan dapat menjadi tempat untuk berkegiatan positif masyarakat Taman, taman adalah sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai macam tumbuhan Serta ditambah komponen yang dapat bermanfaat bagi kegiatan manusia Ada dua komponen dalam taman yang dapat dibedakan yaitu komponen ambiotik dan komponen biotik Nah, kedua komponen tersebut satu sama lain saling berhubungan Serta tak lupa juga ada beberapa komponen yang dapat dimasukkan ke dalam taman Yaitu seperti gazebo, taman bermain anak, toilet, air mancur, dan lain-lain Yang pastinya beberapa komponen diantaranya dapat menambah nilai estetika dari taman Taman kota memiliki fungsi ekologis diantaranya yaitu Menghasil oksigen dan penyerapan karbon dioksida Kemudian meminimalisir polusi udara Kemudian orohidrologi atau sebagai penyimpan air tanah Dan yang terakhir adalah pelestarian lingkungan Selain fungsi ekologis, taman juga memiliki fungsi sosial Di antaranya satu, sebagai sarana komunikasi sosial Yang kedua, sebagai tempat bermain, tempat berekreasi, tempat berolahraga, serta tempat menghilangkan kepenatan Dan yang ketiga, taman juga bisa menjadi landmark atau icon di dalam suatu daerah Kriteria taman kota yang baik adalah Satu, letaknya strategis sehingga mudah diakses oleh semua orang Dua, memiliki fungsi ekologis Tiga, memiliki nilai estetis Empat, memiliki fasilitas serta elemen taman kota seperti vegetasi Tempat duduk, arena bermain, jogging track, penerangan yang cukup, pos keamanan, toilet, tempat sampah, fasilitas kaum difabel, anak-anak, serta lansia Taman Helang Taman ini merupakan taman yang baru saja ditata ulang oleh Pemkot Kota Bogor Patokan untuk menuju taman ini adalah dua buah jalan Yaitu Jalan Ahmadiyani dan Jalan Dadali Lokasi Taman Helang berada di Jalan Helang, Tanah Sareal, Kota Bogor Tepatnya, berada di sebelah SMKN 1, Kota Bogor Jarak dari Teguh Kujang atau Pusat Bogor ke taman ini hanya 5 km Dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 10 menit Ada berbagai fasilitas yang tersedia di Taman Helang Di antaranya seperti tempat duduk, tempat bermain anak seperti prosotan, tempat olahraga anak, toilet, dan tempat sampah Uniknya, di Taman Helang kita dapat menemukan pembibitan tanaman dan pohon pelindung Ada lebih dari 10 jenis tanaman dan pohon pelindung yang dilakukan pembibitan di taman ini Waktu berkunjung ke taman mulai pukul 7 sampai 22 waktu Indonesia Barat Dilarang main skateboard, dilarang bersepeda, motor dilarang masuk, dilarang berjualan, buanglah sampah pada tempatnya, dan dilarang membawa hewan peliharaan Kampilan dari Taman Coret-Coret terkesan berbeda dengan taman-taman lainnya Taman Coret-Coret banyak difiasi dengan rapidi dan murah Taman Coret-Coret ini dibentuk dengan keinginan untuk mengurangi aksi pedalisme yang cukup tinggi di kota bulan Taman Coret-Coret Taman Coret-Coret berada di bilangan Jalan Ahmad Adnawijaya yang juga dikenal sebagai Jalan Panduraya Jarak dari pusat kota menuju Taman Coret-Coret hanya 5,2 km dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 12 menit Taman ini diresmikan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya pada 10 Januari 2016 Taman ini memiliki luas sekitar 440 meter persegi Taman ini dibangun dengan tujuan mengurangi aksi vandalisme warga yang cukup tinggi di kota Bogor Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Yadi Cahya, tidak ada pembatasan bagi seniman yang hendak menggunakan fasilitas kanvas beton di Taman Coret-Coret Siapapun dan komunitas manapun boleh menggambar di Taman tersebut Hanya saja, beberapa peraturan mengenai konten gambar diberlakukan mengingat Taman tersebut berada di tempat umum Maka gambar pun harus yang bersifat positif dan tidak melanggar norma kesopanan Fasilitas yang ada di Taman ini juga tidak kalah dengan Taman lain Terdapat banyak tempat duduk dan tempat sampah yang tersedia Taman ini juga dilengkapi tiang-tiang lampu yang akan menerangi taman di kala malam hari Taman ini bisa menjadi inspirasi untuk pemerintah kota lainnya dalam menangani aksi vandalisme 5 huruf berukuran 1 meter dengan warna cerah terpampang di antara jalan-jalan Harpat dan jalan Pajajaran 5 huruf tersebut yaitu membutuhkan kuat nama yaitu Bogor Inilah Taman Perlintasan Bogor Letak taman yang strategis yaitu berada di pusat kota dan berdekatan dengan kebun raya Bogor Menjadikan taman ini sebagai salah satu ikon kota Bogor Jarak dari pusat kota menuju Taman Perlintasan Bogor hanya 2,9 km Dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 6 menit Taman Perlintasan Bogor ini tidak hanya menarik bagi warga lokal Tajaran wisatawan luar daerah dan mancanegara pun sering melakukan swab foto di taman ini Sebagai tanda bahwa mereka sudah mengunjungi kota Bogor Taman Ekspresi diresmikan pada tanggal 15 November 2015 oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Taman Ekspresi Penataan Taman Ekspresi dibuat seperti sebuah teater terbuka Ada bagian lapang yang dapat dipergunakan sebagai panggung Dan ada undakan-undakan yang berfungsi sebagai tempat duduk penonton Taman ini dibangun sebagai sebuah tempat untuk berekspresi dan tempat untuk menuangkan kreativitas positif masyarakat Taman Ekspresi biasa digunakan untuk pentas kesenian, pagelaran musik, Ataupun hanya sebagai tempat untuk bersantai dan mengobrol bersama teman Jika berkunjung ke taman ini, kalian tidak perlu khawatir kepanasan Karena sebagian besar taman ini tertutup dengan pohon yang rindang Di Taman Ekspresi, kita akan menemukan koletjer, kotak literasi cerdas Koletjer diperuntukkan untuk seluruh pengunjung yang ingin membaca Dan fasilitas koletjer ini gratis Jarak dari pusat kota menuju Taman Ekspresi hanya 2,3 km Dengan menempuh waktu perjalanan kurang lebih 5 menit Taman Sempur Taman yang selalu ramai ini menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat Taman Sempur dilengkapi dengan taman-taman tematik di sekelilingnya Untuk mengakomodasi aktivitas anak-anak maupun komunitas anak muda Seperti skatepark, panjat tebing, dan lapangan basket Rumput hijau seluas kurang lebih 100 m x 65 m di tengah taman juga menjadi daya tarif tersendiri Terdapat jogging track juga yang biasa digunakan warga untuk jogging ketika pagi atau sore hari Sebagai pelengkap, disediakan fasilitas refleksi bagi para manula dengan panjang kurang lebih 10 meter Untuk para anak muda yang ingin menghabiskan waktu untuk bersantai dan mengobrol Atau sekadar duduk di bangku taman tersedia juga di sekitaran puffing block Terima kasih telah menonton!